Pro kontra wacana TNI aktif untuk mengisi jabatan sipil kepala daerah, saya ingin ke Pak Agus, Pak Agus Anda sejak dulu sosok yang mendorong reformasi TNI pasca Orde Baru, bagaimana Anda melihat wacana untuk menjadikan perwira TNI yang masih aktif sebagai kepala daerah? Ini merupakan sebuah bagian elemen dari sebuah masalah yang lebih besar, yaitu pertama adalah internal TNI tentang manajemen personalianya, ada kelebihan personalia di dalam struktur TNI, sehingga ini memudahkan personil TNI itu untuk ditugasi di tempat-tempat yang dianggap perlu. Yang kedua adalah juga pejabat kepala daerah ini, itu cukup banyak, cukup lama, sebenarnya artinya anggota atau perwira TNI mungkin Polri adalah warga negara Indonesia yang paling bisa dipercaya Tentang efektivitas tata kelola pemerintahan, mulai dari efektivitasnya sampai dengan kemungkinan kalau ada masalah-masalah ideologis. Oleh karena itu, saya lebih melihat bahwa masalahnya adalah tingkatkan efektivitas dari kelembagaan-kelembagaan sipil untuk bisa mendapatkan trust di dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan sesuai. Sehingga tidak perlu menarik-menarik militer dalam tugas-tugas yang seharusnya memang tanggung jawab sipil. Masalah kekhawatiran terbesar Anda kalau memang pelaksana tugas kepala daerah akan diduduki oleh tentara aktif, apakah itu dari TNI atau kalau kita bicara dari Polri? Dalam konteks internal TNI, itu akan melemahkan profesionalisme militer karena tugas utama militer adalah dipersiapkan untuk perang, bukan dipersiapkan untuk berpolitik atau menuduki jabatan sipil. Jadi persoalannya adalah kalau nanti ada satu bentuk pelanggaran hukum, misalkan gubernurnya itu yang juga militer aktif, itu ketertundukan dalam sistem peradilannya, dia masuk ke sistem peradilan mana? Menurut Undang-Undang 3197 berdasarkan Pak Junior tadi, dia dalam peradilan militer. Jadi akan banyak komplikasi-komplikasi yang terjadi? Secara hukum, menurut saya terkait dengan akuntabilitas hukum pasca mereka menduduki itu.